Tim gabungan TNI Polri, Basarnas, Relawan, dan Nelayan mulai hari Jumat sore sudah melakukan pencarian nelayan tenggelam bernama Salam di muara perairan Laut Tayu Kabupaten Pati. Korban diduga tenggelam dan hanyut terbawa gelombang laut setelah perahu yang ditumpanginya terbalik dihantam gelombang tinggi. Nelayan hilang dilaporkan pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat hari Jumat kemarin. Berdasarkan laporan yang diterima, yang bersangkutan pergi dari rumah pada Jumat kemarin sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ia bermaksud pergi ke TPI Sampiroto untuk mencari kepiting. Namun sampai pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, korban belum kembali ke rumah. Biasanya korban pulang saat menjelang siang. Lantaran tidak kunjung pulang, pihak keluarga bersama warga pun mencarinya di Sungai Tayu. Namun mereka hanya menemukan perahu milik korban yang sudah terbalik. Tim gabungan terus melakukan pencarian hingga hari Minggu. Dan akhirnya pada Minggu sore, Salam ditemukan oleh nelayan lain di perairan Juwana dalam kondisi tidak bernyawa. Salam hanyut dan terbawa ombak hingga ke perairan Juwana sejauh 23 km. Hal itu diungkapkan oleh Ali Anggur, koordinator relawan Tunggul Wulung yang melakukan pencarian korban sejak Jumat sore. Satu Jumat sore itu sudah ada pencarian, mas. Tapi siang tadi saya dapat telpon dari tim yang berada, tim Tunggul Wulung yang berada di TPI Tayu, bahwa jenazah sudah diketemukan antara perairan Juwana, hampir Juwana lah. Ali Anggur menambahkan bahwa tim gabungan sempat kesulitan saat melakukan pencarian korban, karena cuaca buruk dengan ombak yang tinggi.